Intro Sorry, suaranya belum keluar ya Ya, selamat siang kawan Kembali sama saya, Omen dari Mitra Visual Ini kali ini saya ada review Ini live review tentang Ini produk dari main media Satu produk dengan MLive Ini adalah MLive R8 dari main media Yang satu ini adalah Bisa dibilang paket super komplit Sebelumnya kalau teman-teman mau ada pertanyaan Baik berhubungan dengan alat ini Ataupun dengan yang lain silahkan Ini kebetulan adalah Pesanan dari kawan kita di Medan Jadi Medan ini Pertamax Mempunyai all-in-one switcher main media R8 Jadi ini memang sudah datang agak lama Cuma saya baru sempat untuk review Dan kalau tidak di review begini kan Kita tidak mengerti seperti beli kucing dalam karung Jadi saya akan live review apa adanya di sini Pertama-tama saya mau jelaskan kalau live sekarang ini Ini sudah full menggunakan alat R8 Saya sebut R8 saja Jadi tidak menggunakan laptop lagi Ini saya koneksikan menggunakan 4G bonding Dua SIM card Satu Telkomsel dan satu XL Kemudian satu lagi dari First Media Dedicated Internet Cuma tadi saya cek ternyata Telkomselnya kuotanya habis Jadi ini sekarang jalan dua sistem Yaitu Telkomsel dan juga Dedicated dari First Media Saya akan tunjukkan fisiknya Jadi ini sudah touchscreen Kita tinggal switch di sini Saya masukkan Nah ini saya tunjukkan Ini adalah unitnya Jadi ada tombol hardwarenya juga Selain bisa touchscreen Selain bisa touchscreen seperti ini Juga ada tombol berupa hardware Atau button ini Kemudian semua menu di aplikasi ini Ini tidak ada kontrolnya Jadi kontrolnya benar-benar murni 100% dari Dari touchscreen ini Jadi sudah seperti apa ya iPad ataupun handphone lah ini Dan kemudian Untuk memasukkan RTMP sih Kalau ngetik satu persatu kan susah ya Nah ini juga bisa terkoneksi dengan handphone Android Jadi kalau aplikasinya sama pakai M-Live untuk memasukkan RTMP Ada yang sudah tanya harga Om Muhammad bin Ismail Ya harganya 29 jutaan Jadi ini sudah All in one Cuman Sayang sekali Seperti saya Garis bawahi Akhir-akhir ini Kalau switcher Cina ini memang tidak Ada fitur chroma key Jadi termasuk R8 ini juga ternyata tidak ada chroma key Tetapi di fitur lainnya dia sangat lengkap Titling kemudian macam-macam dia lengkap Cuman tidak ada chroma key Ya saya tidak tahu kenapa Tapi memang rata-rata switcher Cina ini tidak punya chroma key Jadi kalau saya lihat sih Keleman terbesarnya adalah di fitur chroma key Cuman fitur lainnya sudah lengkap Kemudian Layarnya Layarnya ini Ini adalah 7 inch touchscreen 7 inch touchscreen 7 inch touchscreen 7 inch touchscreen itu sebesar iPad mini Kemudian dia support bonding 2 SIM card Kemudian ada Wi-Fi Kalau mau tethering Jadi kita bisa Kita bisa streaming itu dengan 1, 2, 3, 4 4 source internet Atau source bandwidth Jadi bisa 2 SIM Kemudian kita bisa tethering juga Wi-Fi Entah dari internet handphone Atau dari modem Yang ada Wi-Fi Kemudian bisa menggunakan USB dongle Atau USB modem Kemudian ditambah lagi dengan Dedicated internet Atau LAN Jadi kalau misalkan ada dedicated LAN Ya kita pakai dedicated LAN Tambahkan dengan SIM card Atau kalau enggak LAN ini bisa Menggunakan dari Apa ya Modem yang ada outputnya LAN Jadi bisa kita gabung 5 source bandwidth Dari internet Untuk live streaming menggunakan R8 ini Ini sudah tidak ada Disini saya tidak menggunakan laptop Ataupun filmik dan lain-lainnya Jadi semua akan saya kontrol menggunakan R8 Kita akan cek bagaimana Kemampuannya dia Secara maksimal Laptop disini Ini gambarnya hanya Website saja Saya buat panduan saja Jadi tidak ada Tidak ada bantuan laptop Ataupun software sama sekali Semua akan kita Streamingkan Kita atur Kita layout Dari Main media R8 ini Kemudian ini sudah Switcher Ini adalah video switcher Dan inputnya Sangat bagus Seperti kawan-kawan lihat Tidak ada Delay Tidak ada lag Ya sempurna Kalau masalah input Saya kira Tidak ada masalah Inputnya terdiri dari 4 Yaitu 2 HDMI Dan 2 SDI Kemudian di layar Bawah Seperti ini Di bawahnya itu Ada Apa ya Ada Layout kosong Itu gunanya untuk Memasukkan Seperti bumper Grafis Kemudian Apa ya Logo Macam-macam Kemudian Ini sudah Portable carry Artinya Sudah sangat Mobile Dia sudah Tertanam juga Baterai Kalau tidak salah 8000 mAh Itu Saya perkirakan Bisa sampai 3-4 jam Untuk baterainya Cuman Memang saya Tidak pernah coba Belum coba Jadi dia sudah Tertanam baterai Kemudian Kalau Kita beli ini Kita dapat Ada juga Hardcase nya Jadi Sudah Disediakan Hardcase Karena ini Portable carry Kemudian Untuk streaming Streaming Ini Sekali lagi Banyak teman-teman Yang Salah Apa ya Salah kaprah Kemudian Menduga Ini adalah Bisa digunakan Untuk Semacam modem Misalkan Untuk zoom Atau untuk Aplikasi chat lainnya Jadi Kalau ini Ini adalah Encoder Jadi Dia tidak bisa Digunakan Untuk router Jadi Misalkan Teman-teman Ada aplikasi OBS Kemudian Ambil internet Dari alat ini Itu tidak bisa Karena alat ini Adalah Switcher Bonding Dan Encoder Jadi Kalau mau Streaming Ya harus Pakai alat ini Kalau mau Digunakan Untuk streaming Saja Ya mungkin Dari mixer Light Masuk sini Kemudian Kita Streamingkan Ke Semua Platform Semua Platform Streaming Yang Mendukung RTMP Kemudian RTMP S RSTP Juga sudah Support Kemudian Facebook Direx Facebook Youtube Seperti itu Kalau Instagram Belum Karena Instagram Belum Mengadopsi Sistem RTMP Jadi Seperti yang Saya gunakan Saat ini Ini adalah Dari alat ini Langsung Direct Ke Platform Facebook Jadi Kita tinggal Masukkan Alamatnya RTMP Baik Facebook Ataupun Youtube Kemudian Kita Tekan Tombol Streaming Dia akan Langsung Naik ke Youtube Ataupun Facebook Jadi Ini Sekali Lagi Bukan Bonding Router Kemudian Dia Untuk Streaming Support H264 Saya Tunjukkan Presentasinya Saja Dia Support H264 H265 RTSP H265 Ini Codec Terbaru Kemudian Sudah Support 1080P 1080P Mulai dari 60 Sampai 25 Nah Kemudian Ini Dia Simultan Bonding Sampai Dengan 5 Network Mulai dari 4G Sampai USB Modem Selular Untuk Kalau mau Tethering Dan Juga Ethernet Melalui Dedicated LAN Kemudian Baterainya Disini Dijelaskan Provides Atau Sampai Dengan 3-4 Jam Continue Baik Untuk Streaming Dan Switching Nah Ini Kalau ada Teman-teman Yang Mau All-in-one Nah Ini Sangat-sangat All-in-one Ini Multi All-in-one Sudah Gak Perlu Apa-apa Semua Baik Monitor Kemudian Ada Hardware Nya Juga Semua Sudah Terintegrasi Disini Sim card Untuk 2 2 Apa 2 sim card Kemudian Saya Mau Jelaskan Satu Persatu Tentang Port Port Karena Saya Gak Punya Kamera Kecil Kita Port Kita Lihat Dari Youtube Saja Dari Youtube Oke Saya Masuk Ke Laptop Laptop Ini Nomor 4 Ini Saya Akan Tunjukkan Sama Kawan-kawan Kita Coba Setting Untuk PIP PIP Masuk Ini Dulu Kemudian Ke 4 Ini 3 Kita Coba Untuk Setting PIP Jadi Jadi Semua Tombolnya Ini Sudah Touchscreen Jadi Semua Kita Kontrol Melalui Jari Ini Misalkan Kita Mau Touchscreen Kita Masuk Kesini Kita Tekan Tombol Ini Kemudian Ini Saya Tunjukkan Ini Aja Ini Cut Kemudian Ini Disini 2 Ini Tombol Tombol Di atas Sini Kemudian Kita Tinggal Drag Saja Oh Sorry Sorry Gak Bisa Gini Berarti Oke Tekan Tombol Ini Kemudian Kita Drag Apa Yang Mau Dijadikan PIP Seperti Ini Nah Ini Sudah Jadi PIP Kita Bisa Atur Juga Lebarnya Yes Kita Kecilkan Sikit Yes Kemudian Kita Bisa Geser Ke Atas Sini Nah Ini Semua Di Aplikasikan Menggunakan PIP Menggunakan Totscreen Ini Saya Masukkan Kompat Nah Gini Jadi Kalau Membuat Totscreen Ya Semudah Ini Nah Ini Satu persatu Saya tunjukkan Input Dan Outputnya Nah Ini Disini Untuk Ini Saya Lebarin Saja Disini Ini Adalah Tombol Apa On Off Atau Tombol Power Kemudian Ini Adalah Tombol Record Saya Kebetulan Tidak Record Karena Recordingnya Ini Menggunakan Micro SD Sebetulnya Saya Tidak Punya Micro SD Jadi Dia Recordingnya Cukup Tinggi Kalau Recording Bisa Sampai Nanti Kita Cek Saja Sejauh Apa Kualitasnya Recording Kemudian Ini Ada Tombol Streaming Jadi Kita Menggunakan Ini Untuk Naik Ke Streaming Kemudian Ini Indikator Untuk Sim Card Jadi Kalau Ada Sinyal Atau Ada Bandwidth Yang Naik Itu Tombol Lampu Ini Akan Bergedip Biru Kemudian Ini Indikator Untuk Wifi Kalau Kita Tethering Menggunakan Wifi Kemudian Ini Ada Indikator Baterai Kalau Kita Sedang Apa Namanya Sedang Charging Atau Sedang Menggunakan Baterai Dia Akan Off Kemudian Ini Adalah Indikator Kalau Kita Sedang Live Streaming Seperti Ini Nah Ini Tombol Di Depan Sini Kemudian Di Atasnya Ini Ada Tombol Satu Dua Tiga Empat Jadi Tombolnya Nggak Ada Program Dan Preview Jadi Hanya Ada PGM Saja Cuman Kita Bisa Setting Ini Bisa Digunakan Cut To Cut Atau Bisa Menggunakan Menggunakan Tombol Cut Ini Ada Yang Direct Ada Yang Menggunakan Tombol Cut Kemudian Tampak Samping Saya Akan Tunjukkan Tampak Samping Tampak Samping Ini Layarnya Layarnya 7 inch Dari Tampak Samping Ini Tampak Belakang Ada HDMI In Nya 2 HDMI Tentu Saja Multi Format Kemudian Ada SDI In SDI In Juga Multi Format Tapi Dia Maksimal Di 1080i Kalau Nggak Salah Tadi Saya Soalnya Tes 108 P50 Nggak Bisa Tapi Saya Nggak Tahu Nanti Saya Fiskar Lagi Ada 2 HDMI In Ada 2 HDMI Ada 2 HDMI In Dan 2 SDI In Ini Adalah Port Untuk Line LAN Atau Internet Dedicated LAN Ini Untuk Ethernet Ada Pertanyaan Dari Om Ketut Apakah Perlu Server Bonding Lagi Untuk Yang Seri Ini Jadi Semua Bonding Itu Tanpa Kecuali Memang Perlu Server Jadi Dia harus Melempar Ke Server Kemudian Server Menuju Ke Platform Streaming Tapi Khusus Untuk Seri R8 Sama Seri Key 8 Itu Memang Kita Menyediakan Free Free Apa Namanya Server Jadi Servernya Free Jangan Khawatir Kawan-kawan Tinggal Streaming Server Sudah Ikut Kita Sampai Sampai Sekarang Server Karena Permintaan Lumayan Jadi Server Akan Kita Gratiskan Sampai 2023 Tapi Kemungkinan Akan Gratis Selamanya Karena Memang Penggunanya Cukup Lumayan Akhir-akhir Ini Jadi Kita Bisa Bisa Sediakan Server Kemudian Ditampak Samping Kanan Samping Kiri Eh Samping Kanan Ini Ada DC Kemudian Ada HDMI Odd HDMI Odd Ini Juga Kita Bisa Setting Ada Tiga Pilihan PGM Preview Atau Multiview Seperti Saat Ini Outputnya Saya Masukkan Ke Switcher Lagi HDMI In Saya Setting Multiview Jadi Saya Pakai Ini Multiview Jadi Outputnya Dari Switcher Ini Saya Masukkan Ke Input Dan Outputnya Ini Tadi Juga Bisa Kita Setting Menjadi Beberapa Resolusi Mulai 720 Sampai 1080 P60 Jadi Kita Juga Bisa Setting Output Untuk Resolusinya Itu Kenapa Dia bilang Digunakan Untuk Export Export Itu Kebanyakan Menggunakan 60fps Dan Outputnya Kita Nanti Bisa Menggunakan 60fps Baik itu Ke layar Ataupun Ke platform Streaming Yang lain Kemudian Ini Yang Yang Tadi Bisa Big GM Bisa Multi View Dan Juga Bisa Review Ini Sebelah Kiri Penampakan Dari Sebelah Kiri Ini Ada Dua SIM card 4G SIM card Support 2G Dan 3G Juga Jadi Kalau Nggak Ada Jaringan 4G Masih Bisa Menggunakan Jaringan 3G Otomatis Ada SIM card 1 Dan SIM card 2 Kemudian Ada USB USB Ini Fungsinya Bisa Digunakan Untuk Modem Dan Atau Jadi Milih Atau Untuk Software Untuk Memasukkan Data Dari Flash Disk Kedalam Internal Storage Dari R8 Jadi Seperti Tadi Saya Nge-play Video Itu Menggunakan Dari USB Kemudian Ada Port Untuk MicroSD MicroSD Ini Digunakan Untuk Recording Kemudian Ada Input Mic Jack 3.5 Dan Headphone Jadi Itu Tadi Adalah Apa Tentang Port Yang Ada Di R8 Ini Kalau Ini Kita Masuk Sini Dulu Nah Ini Kalau Mau Matikan Apa Mau Matikan VIP Itu Kita Tinggal Pencet Apa Ya Oh Ini Tombol Ini Nah Hilang Sudah Jadi Semua Akan Diolah Dan Diatur Dari Alat Ini Ini Juga Layarnya Juga Flip Jadi Bisa Diteguk Ini Jadi Sangat Ramping Sekali Antenanya Ada Empat Ada Antena Untuk SIM card Dan Dua Untuk Antena Apa Ini Wifi Kemudian Saya Akan Tunjukkan Bagian Dari Menunya Menu Menu Saya Matikan dulu Mas Duki Ya Pirwan 29 Jutaan Um 29 Jutaan Tapi Ini Sudah Super 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 Komplit Udah Intinya Bawa ini Aja Ke Event Apapun Udah Beres Udah Beres Jadi Seperti Sekarang Ini Saya Jelaskan Lagi Saya Sudah Tidak Menggunakan Software Apapun Baik OBS Vmix Apapun Semua Sudah Saya Implementasikan Di Switcher Ini Baik Tadi PIP Kemudian Setting Oh Ini Om Lex Ya Tampilkan Menu Ya Ini Saya Tampilkan Menu Sekarang Jadi Menu Menu Saya Jadi Jadi Kalau Kawan-kawan Lihat Disini Seperti Biasa Ada Preview Dan Ada PGM Kemudian Ini Ada Empat Input Di Atas Sini Yang Dibawa Ini Adalah Media Media Itu Maksudnya Begini Saya Saya Akan Tampilkan Ini Ini Adalah Video Dari Saya Video VT Atau Video Taping Kita Tinggal Play Dia Udah Play Disini Dia Play Di Bawah Ini Ini Ada Juga Kalian Teman-teman bisa Lihat Ada AFV Dan ON AFV Itu Audio Follow Video Jadi Audio Akan Mengikuti Source Dari Video Kalau Ini Saya ON Lagunya Hilang Jadi Manajemen Audio Juga Sangat Mudah Dan Semua Sudah Terintegrasi Di Dalam Layar Ini Audio Full Video Kalau Audio Full Video Ini ON Kita Touch Kini Kita Tekan Disini Ini Ini Fungsi Dari Audio Follow Video Kemudian Kalau Ini Saya Kali ini Mic Mic Clip-on Saya Ini Saya Masukkan Ke Kamera Kamera Nomor Dua Jadi Kameranya ON Disini Sudah Juga Ada Apa Ini Untuk Volume Masing-masing Masing-masing Input Ada Volume Juga Bisa Kita Setting Kemudian Ada Ini Tombol Switch Tombol Switch Touchscreen Atau Bisa Menggunakan Cut Oke Kita Masuk Ke Dalam Menu Masuk Ke Menu Ini Adalah Menu Yang Pertama Kita Menemukan Menu Untuk Network Atau Jaringan Jaringan Disini Ada Empat Ada 4G Oh Sorry Kita Harus Masuk Ke Ini Dulu Oke Begini Ya Yang Awal Adalah Network Network Ada 4G Ini Ada Dua SIM Card SIM Card 1 Dan SIM Card 2 Kemudian Ada LAN LAN Ini Adalah Dari Dedicated Internet Ini Hdcp Jadi Saya Tidak Setting AP Dan Gateway Sudah Termasuk Internet Kemudian Ada Setting Wifi Wifi Kita Bisa Koneksikan Internet Melalui Wifi Juga Ini Ada Disini Ada Mitra Visual Kita Tinggal Masukkan Password Kemudian Alat Ini Sudah Ter Koneksi Dengan Internet Kemudian Aggregation Aggregation Ini Adalah Aggregation Ini Adalah Menu Bonding Oh Sebentar Saya Mau Tampilkan Dulu VIP Nya BIP Cara Memilih VIP Itu Tadi Saya Sudah Jelaskan Kita Tekan Ini Kita Drag Kita Drag Gambar Saya Ini Kita Masukkan Kesini Sudah VIP Kita Bisa Geser Geser Saya Taruh Ke Pojok Bawah Kanan Sini Yes Oke Sekarang Saya Tampilkan Menu Nah Ini Adalah Menu Dari Alat Ini Tadi Network Sudah Saya Jelaskan Kalau Aggregation Ini Kan Untuk Bonding Untuk Membonding Dari Input Internet Kemudian Ada Fence Parameter Parameter Ini Nah Ini Adalah Parameter Left String Yang Saya Gunakan Jadi Untuk Left Parameter Saya Menggunakan 720p Bitrate Saya 3300 Frame Rate Saya Saya Gunakan 20 Karena Saya Tidak Banyak Bergerak Ini Statis Saja Kemudian Profilenya High GOP3 Encode Saya Pakai H264 Kemudian Ada Setting Untuk Parameter Recording 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 Ini Bisa 1080p Atau 720p Frame Rate Bisa 50 Atau 60 Kemudian Bitrate Ini bisa Sampai 24 Bit Per Second Ini 2,4 Sangat Sangat Bening Ya Harusnya Karena Ini MP4 Biasanya Cuma 18 Mentok Di Alat Recording MP4 Biasanya Cuma 18 Mega Ini Sampai 24 Mega Ini Constant Bitrate Variable Untuk Pilihannya Kemudian Ada RTMP Nah Disini Adalah Apa Ini Adalah Setting Untuk Kita Memasukkan Platform Yang Kita Nah Ini Push Address Ini Menggunakan RTMP S Kemudian Ini Adalah Stream K Jadi Ternyata Alat ini Atau R8 Ini Hanya Support Untuk Satu Platform Streaming Untuk Ke Youtube Ataupun Ke Facebook Jadi Untuk Satu RTMP Saja Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Mau Apa ya Mau Untuk Multi Platform Mungkin Bisa Menggunakan Aplikasi Restream Yang Seperti Restream IO Atau Apa Kan Banyak Jadi Memang Ada Baiknya Kalau Kita Sudah Menggunakan Multi Platform Kalau Kita Hanya Mempunyai Bandwidth Yang Pas-pasan Itu Lebih Baik Menggunakan Restream Itu Jauh Lebih Aman Karena Kalau Menggunakan Multi Platform Kemudian Menggunakan Satu Alat Itu Akan Memakan Bandwidth Yang Cukup Besar Dan Itu Sangat Beresiko Kemudian Di bawahnya Ini ada Setting Untuk Video Output Video Output Nah Ini Kita Bisa Pilih Ada PGM Ada Preview Kemudian Ada Multi View Kemudian Kita Juga Bisa Ganti Resolusinya Untuk PGM Ini Ini Mulai 720 Sampai 1080p 60 Kemudian Audio Parameter Audio Parameter Ini Untuk Setting Audio Kita Baik Recording Maupun Untuk Streaming Ini Sudah Jadi Satu Kemudian Keyboard Keyboard Ini Yang Dimaksud Adalah Fungsi Untuk Tombol Jadi Ada Delapan Input Ini Kita Bisa Setting Misalkan Seperti Ini Kita Bisa Pindah Kesini Ini Untuk Keyboard Jadi Keyboard Ini Bisa Digunakan Untuk Delapan Input Dan Bisa Kita Pilih Kemudian Ada Storage Storage Ini Adalah Media Penyimpanan Untuk Baik Baik Untuk Recording Ataupun Nanti Untuk Menginput Atau Memasukkan Materi Dari Sources Lain Seperti Video Dan Foto Ini Ada TF Card Untuk Recording Ada Internal Jadi Dia Sudah Internal Storage Kita Bisa Download Juga Kita Bisa Download Materi Juga Dari Sources Internet Untuk Dimasukkan Ke Internal Storage Kemudian Ada USB Storage Ini Yang Saya Gunakan Untuk Pemasukan Data Atau Materi Dari Sources Lain Kemudian Ini General Setting General Setting Device Unbin Ini Untuk Tidak Koneksikan Dengan Handphone Atau Dengan Aplikasi Di Luar Ini Untuk Control Ada Language Ada Bahasa Kemudian Dia Ada Rotate Juga Jadi Jadi Alat Ini Bisa Digunakan Untuk Kamera Yang Menghadap Vertical Jadi Untuk Left Vertical Nanti Tinggal Kita Setting Rotate Dia Akan Menggunakan Channel Vertical Tentu Saja Kameranya Juga Harus Kita Rotate Supaya Dia Menjadi Vertical Nah Ini Dot Support Kemudian Record Setting Ada Brightness Record Bisa Recycle Atau Ber Ber Apa Record Ulang Ketika Sudah Penuh Kemudian Ada Stop When Full Jadi Ini Adalah Menu Dari R8 Oke Sekarang Silahkan Kalau ada Pertanyaan Masukkan logo Animasi Om Bisa Logo Logo Om Indar Om Indar Ini Master Ini Ya Om Jadi Setahu Saya Saya Sepertinya Tidak bisa Karena Dia Tidak support Chromaki Jadi Tidak ada Chromaki Maupun Lumaki Tidak ada Tapi Yang Pasti Kalau Untuk Logo Statis Atau PNG Itu Bisa Cuman Kalau Untuk Video Saya Harus Cek Lagi Karena Sekilas Tadi Saya Lihat Di Menunya Dia Hanya Bisa Untuk Statis Atau PNG Kemudian Ada Banyak Menu Lagi Di Lihat Ini Di Paling Atas Itu Kita Bisa Pencet Ini Ini Ada Jadi Hampir Semua Yang Ada Disini Ini Bisa Kita Operasikan Jadi Kita Harus Jeli Mana Yang Tombol Mana Yang Cuman Infografis Seperti Ini Ini Ada Tombol Lagi Ini Mana Ini Ini Ada Informasi Disini Ada Network Ini Sekarang Kondisinya Ini Sedang Aggregation Atau Sedang Menggabungkan Ini Ada Satu SIM card Yang Lagi On Telekom Cell Ini Saya Tidak Isi Atau Mati Kayaknya Ini Kemudian LAN Ini Sudah Keluar Juga Bitrate Yang Lagi Dipakai Kemudian Ada Info Macam Macam Disini Kemudian Video Source Video Source Kita Bisa Lihat Disini Ada Info Kalau Nomor 1 SDI Saya Menggunakan I50 Kamera Statusnya Kamera Kemudian Yang lain Ini Adalah Dari Laptop Dan Juga Dari HDMI Ini 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 Status Kemudian Fans Ini Adalah Status Live Streaming Yang Saya Gunakan Saya Gunakan 720p 20 FPS Bitrate 336 336 Record 60 FPS 8192 FPS Device Ini Cuman Informasi Tentang Device Baik Versi Temperatur Basah Dan Lain Kemudian Nah itu ada Indikator Live Di atas Tengah itu ada Indikator Live Itu artinya Kita sedang Live Itu ada Juga Bitrate Yang Digunakan Ada Indikasi Baterai Kemudian Ada Mic OSD Ini OSD Onscreen Display Wah Ini Kalau Pakai Left Gini Jadinya Karena Dia Looping Gimana Caranya Onscreen Display Nggak Cari Tampilkan Karena Posisinya Adalah Live Coba Saya Masukkan Ke Review Oke Saya Masukkan Kesini Semoga Kelihatan Kalau Kecil Gini Ini Ada Onscreen Display Onscreen Display Saya Switch Dulu Saya Masuk Ke OSD Nah Ini Kita Bisa Masukkan Picture Atau Apa Ini Kita Masukkan Logo Macem-macem Disini Kemudian Ada Ada Text Cut Dulu Ini Looping Dia Kalau Untuk Begini Saya Masukkan Ke Ini Saya Nampilkan OSD Karena Atau Lewat Kamera Saja Kita Coba Lewat Kamera Nah Ini Menu OSD Buka 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 Kelihatan Ini Menu OSD Jadi Kita Bisa Masukkan Kamera Bisa Masukkan Text Time Dan Score Score Itu Seperti Ini Confirm Masukkan 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 Ini Bisa Kita Pindah Pindah Juga Kalau Mau Di OSD Kemudian Ini Nah Ini 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 Adalah Onscreen Display Dari Fitur Dari RT8 Saya Hapus Saja Dulu Ini Saya Close OSD Cancel Confirm Oke Off Ya Jadi Itu Tadi Menu Dari Main Media R8 Kemudian Yang Lain Kawan Kawan Bisa Lihat Disini Ada Menu Lagi Untuk Setup Ini Ada Disini Saya Tunjukkan Di Multi View Dulu Jadi Ini Ada Menu Untuk Audio Masing-masing Source Itu Mempunyai Audio Juga Jadi Kita Bisa Setting Untuk Volumenya Kemudian Untuk Manajemen Audio Saya Kira Sudah Cukup Maksimal Meskipun Harus Difungsikan Menggunakan Touchscreen Memang Agak Ribet Apalagi Nanti Tangannya Besar-besar Karena Layarnya Cuma 7 In Jadi Kalau Saya Masih Oke Masih Bisa Dilihat Baik Input Maupun Output Kalau Layarnya Sendiri Sudah IPS Jadi Sangat Bening Dan Mendekati Real Ini Saya Bandingkan Dengan Kondisi Dari Device Ini Kemudian Ke Handphone Itu Gambarnya Mendekati Cuma Kalau Handphone Ini Memang Dia Lebih Cenderung Ke Merah Kalau Ini Cenderung Ke Biru White Balance Tapi Saya Kira Sudah Bisa Digunakan Untuk Patokan Untuk Brightness Dan Iris Kemudian Kelebihan Yang lain Saya Cek Di Websitenya Dia VIP Live Streaming Tadi Saya Sudah Praktikan Bagaimana Cara VIP Kemudian Sampai Tiga Gambar Untuk Overlay Jadi Overlay Bisa Tiga Tadi Om Siapa Om Indartanya Jadi Bisa Overlay Tiga Om Kalau Logo Animasi Saya Kira Tidak Bisa Karena Itu Berhubungan Dengan Chroma Key Kemudian Bisa Untuk Scoreboard Kalau Untuk Sport Tadi Scoreboard Kemudian Scoreboard Saya tunjukkan Lagi Mungkin Ada Yang Belum Tahu Scoreboard Ini Jadi Dia sudah Buildin Ini Ini Bisa Diganti Nah Ini Scoreboard nya Scoreboard Ini Juga Bisa Dirubah Angkanya Skor Saya Matikan Dulu Cancel Confirm Ya Itu Kemudian 2 HDMI 2 STA 4 RTMP Oh Jadi Dia bisa Support 4 RTMP Ya Tapi Saya Belum Bisa Pastikan Karena Saya Jujur Saja Belum Mencoba Untuk Menggunakan 4 RTMP Saya Kira Itu Sudah Saya Jelaskan Semua Mungkin Kalau Kawan-kawan Ada Pertanyakan Ada yang Dipertanyakan Silahkan Kalau Harga Ini Sekitar 29 Jutaan Tapi Kalau Kita Mengomong Hitung-hitungan Banyak Plusnya Misalkan Begini Kita Bandingkan Kita Membeli MLive Key8 MLive Key8 Itu Dia Cuman Bonding Saja Itu Harganya 19 Jutaan Itu Cuman Bonding Bonding Dan Encoder Bonding Dan Encoder Kemudian Untuk Untuk Switchernya Sudah Sekitar 10 Juta Ke Atas Jadi Sudah Lebih Dari 30 Juta Kalau Ini 29 Juta Kawan-kawan Sudah Bisa Mendapatkan All in One Jadi Sudah Total Semua Ada Disini Jadi Seperti Yang Saya Gunakan Saat Ini Streaming Ini Sama Sekali Tidak Menggunakan Aplikasi Atau Software Lain Jadi Murni Semua Dari Main Media R8 Baik Fitur Untuk Overly Kemudian Play VT Atau Play Video Kemudian Tadi Bisa PIP Semua Bisa Kita Handle Dari Main Media R8 Jadi Sudah Misalkan Tanpa Laptop pun Kita Malab Malab Bawa Bawa Ini Bahannya Juga Ini Bukan Plastik Ini Apa Ya Ini Aluminium Sepertinya Aloy Lain Ini Aloy Beratnya Mungkin Sekitar Total Dengan Hardcase Itu Sekitar 3 Kilogram Jadi All-In-One R8 Ini Kita Tidak Perlu Bawa Alat Lain Atau Aksesoris Lain Untuk Live Streaming Jadi Semua Sudah Tergabung Menjadi Satu Dengan Men Media R8 Dan Ini Adalah Pemilik Pertamax Ini Sudah Laku Ke Teman Kita Di Medan Ini Pemilik Pertama All-In-One Switcher Di Indonesia Ini Kawan Dari Medan Oke Sekian Kawan Terima Kasih Semoga Live Review Ini Bermanfaat Semua Saya Review Secara Live Jadi Saya Tidak Menambahkan Dan Mengurangkan Kawan Kawan Bisa Lihat Sendiri Baik Secara Penampilannya Fisiknya Kemudian Performance Dan Ini Digunakan Karena Ini Alat Streaming Saya Gunakan Alat Streaming Menggunakan Alat Ini Dan Sepertinya Sejauh Ini Saya Cek Juga Di Facebook Tidak Ada Delay Tidak Ada Lack Dan Lancar Jadi Sekian Semoga Penanfaat Terima kasih